Halo, apa kabar hari ini pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia dan selalu dalam lindungannya. Kembali lagi di channel infrastruktur rumah properti. Di video kali ini saya akan menginformasikan progres pemasangan trek kereta pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dimana saat ini kereta trek laying mesin yang telah melakukan aktivitasnya hari ini di tanggal 22 Juli 2022 terparkir di sekitaran overpass Jalan Terusan Logam atau di sekitaran DK 132 plus 796 Bridge 46. Di lokasi pemberhentian terakhir, kereta trek laying mesin hari ini terpantau telah melakukan penarikan rel sehingga selanjutnya tinggal dilakukan pemasangan bantalan rel jika aktivitas kembali dilakukan. Di titik ini, sedikit lagi akan bertemu dengan underpass dari tol buah batu. Baik pemirsa, dukung terus channel infrastruktur rumah properti dengan mengklik like, share dan komen, serta subscribe bagi yang belum. Dan inilah pemirsa video selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut video progress pemasangan trek kereta pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di sekitaran overpass Jalan Terusan Logam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!